Permendikbud Ristek telah resmi mengganti nama seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN mulai tahun 2023 menjadi SNBP dan SNBT. Berdasarkan Permendikbud nomor 48 tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan sarjana di Permendikbud tersebut tertulis bahwa penerimaan mahasiswa baru akan dilakukan melalui tiga skema yakni Pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP Dua, seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT Tiga, seleksi secara mandiri oleh PTN Memahami dengan adanya perubahan dalam proses masuk perguruan tinggi negeri Man Kota Batu memberikan pemahaman apa saja yang harus dipersiapkan Peluang mana saja yang dapat dipergunakan dengan baik berdasarkan kemampuan para siswa Hari ini ada pembukaan matsama kelas 10, juga ada pembekalan kelas 12 Kelas 12 ini walaupun sudah lama, sudah dua tahun, tetapi tetap perlu dipersiapkan Kenapa ini dipersiapkan dan dibekali? Karena anak-anak waktunya tidak lama di Man Kota Batu ini tidak sampai satu tahun Perlu disampaikan atau diketahui bahwa siswa Man Kota Batu yang masuk perguruan tinggi negeri tahun ini Tahun yang sekarang masih berjalan ini Tahun ajaran 2023-2024 itu kurang lebih 200 siswa Itu yang diterima di PTN Yang non negeri itu kurang lebih 25% Sehingga total siswa kita yang kuliah itu 75% Nah ini anak-anak kita siapkan Bahkan tahun ini yang masuk di kedokteran ada 6 siswa Sehingga luar biasa anak-anak yang melanjutkan Berarti minat untuk melanjutkan siswa Man Kota Batu sangat tinggi Nah agar ini terus meningkat Maka anak-anak yang kelas 12 sekarang Yang naik kelas 12 ke kelas 12 harus diberikan bekal Bekal itu dari mana? Dari dalam juga kita kerjasama dengan pihak luar Agar makin tahun makin meningkat yang diterima di perguruan tinggi negeri Juga perlu sampaikan ada satu anak yang diterima di 6 perguruan tinggi luar negeri Dan semuanya biasa siswa Sehingga ini harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk Man Kota Batu SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi Merupakan istilah baru untuk jalur tanpa tes Yang sebelumnya bernama SNMPTN atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi Sedangkan SNBT atau seleksi nasional berbasis tes Merupakan istilah baru pengganti SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri Tahun lalu Man Kota Batu berhasil menghantarkan sebanyak 200 siswanya Diterima di perguruan tinggi negeri dengan berbagai macam jurusan Dari 400 siswa Man Kota Batu tahun ajaran 2023-2024 Berbagai tips diberikan oleh kepala sekolah secara langsung maupun melalui guru di dalam kelas Dengan bantuan lembaga pembelajaran ruang guru Diharapkan dapat memaksimalkan persiapan para siswa menyongsong SNBPN dan SNBT 2025 Dari Kota Batu, Furkon ATV melaporkan